Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Ovik Okevik Di Vik Cip, Ovik Nyi Cip Sampai kenyang Sikat coy Vik Cip, Nyi Cip sampai kenyang Enak 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 Salam Kuliner Nusantara Nah, hari ini kita ada di Kulon Progo Pemandangannya keren banget Dan di Kulon Progo ini Ovik mau datengin suatu tempat makanan Yang tempatnya enak banget Ada punya stick yang bukan dari daging wagyu Tapi dari iunya doang Dari Australia Jadi daging yunya itu dari Australia Asli import gitu ya Tapi Ovik gak sendirian Karena Ovik mau bareng sama temen Ovik Yaitu Tarareng Ayla Saras Wouw Wouw Sungguh sangat spekta Sungguh sangat spekta banget Keren banget Ayy apa kabar Salam Ayy Ayla Saras nih Gini Kalau kalian lihat Youtubenya Ayla Saras Kayak di bawah ini Tuh Ayla Saras tuh Tapi dia lagi gak jadi Agnes Monika nih Jadi Ayla Ya, gak apa-apa jadi Ayla Saras biasa Ketombo ya Aku mau ngajak kamu makan Kita udah dari Kelom Progo kan Aku mau ngajak kamu makan Makanan yang spesial banget Ini adalah daging You dari Australia Oh my God Aku sangat excited Wouw Gimana? Aku sangat excited Datar banget ya Aku selanjutnya yuk Kita selanjutnya Let's go Oh, ayah Aku selanjutnya selamat menikmati permisi mas mas perkenaan saya ovic ini temen saya aylang dengan mas siapa mas saya jivana mas mas jivana mas jivana ini kan saya langsung dari jogja asal kesini nih ke pulang progo di warung loncamatan di warung loncamatan di google map juga ada ya tapi saya penasaran banget sama menu nya mas dari temen saya dari beberapa temen yang ada di instagram bilang merekomendasikan daging yu dari australi katanya mas stick spesialnya nah nah gak terpulis seperti ini karena ini oh pantesan ada pengaket karunnya saya dapat info yang sangat A1 banget mas tapi emang sebenernya locamatan ini dari kapan mas berdiri mas untuk locamatan sendiri sudah 2 tahun ini 2 tahun ini iya mulai berjualan ya di rumah disini aja mas iya disini-sini aja oke oke memang tempatnya agak masuk gitu ya dari jalan utama ya mas ya agak masuk ya tapi gak terlalu jauh cuma masuk kilometer ya mas kalau jam bukanya minggu sampai hari jumat jadi kalau itu minggu itu tutup malam minggu mau tutup iya cukup untuk berdiri mas jadi dari jam 6 sampai jam 10 malam jam 6 sampai 10 malam jam 9 sampai 10 malam jam 9 sampai 10 malam jam 9 sampai 10 malam tapi untuk pilihan menunya apa aja mas yang spesial disini ada Chinese food Chinese food andalannya jenis-jenis Chinese foodnya Kway Tiawashi food oke terus ada nasi goreng indian nasi goreng indian kebetulan ada angelnya disini apa apa ada angel ratap sing untuk western merahnya kami ada yeast tea dari 200 gram dan yang 500 gram itu 120 ribu oke oke tapi kalau untuk nasi gorengnya harganya berapa? untuk nasi goreng mulai dari 12 ribu nasi gorengnya 15 yang sebelumnya kami jual dari 12 ribu katanya juga ada menu italiannya mas ada apa itu mas mulai dari pasta pasta terus yang resellernya pizza pizza iya biasanya ada di lonceng matan kita pakai pizza bunda jadi dia benernya 5 cm aduh harus nyobain bisa kalau cowok seorang cewek bisa 6 orang ya mas itu di harga berapa mas? 100 ribu oke aduh udah gila banget ya kita bisa langsung aja siap kue tiawnya kue tiawnya kue tiawnya kue tiaw mas siap kue tiaw seafood siap itu di harga berapa mas? kue tiaw seafood itu 12 ribu eh 20 ribu 20 ribu kalau kue tiaw biasa nasi goreng? 12 ribu nasi goreng 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 12 ribu terus tadi pizza nya itu? pizza ya? iya pizza 100 ribu sama hidden menu nya tadi mas? oh hidden menu ya kita kasih bonus wess yang kita kasih bonus 500 gram oke untuk stick nya nanti 200 gram untuk kematangannya apa mas? medium aja mas saya suka medium jadi nanti yang 500 gram saya bikin medium yang 200 gram saya yang 200 gram saya wah oke oke mas tapi dulu mas sendiri memang kerjanya di hotel kok makanannya iya di warung kaya maksudnya warung yang masuk ini kan kaya warung kita kalo misalnya aku nih lewatnya gak gak expect tiba tiba ada steak ada pizza iya betul kayak campur gitu kan ada oriental ada asian cuisine ada western cuisine segala ada nasi goreng juga itu gimana kebetulan pernah handle feature di komersial feature oh pantesan chef bahasa kerennya jadi chef lah iya pantesan chefnya langsung kita ketemunya nih yang punya warung dan chefnya langsung wow yaudah mas itu chef siap siap mas ya siap minumnya st st aku air putih aja mas oke siap makasih ya mas terima kasih iya wow oh my God omsg emang ini bener banget tadi udah boong ya mas ya siapnya gede banget tadi ini sama mukanya ini sama mukanya gede banget ini dua jengkal loh oh my God ya ampun yuk langsung aja kita sikat ini kita bongkar pizzanya ini menggunakan loyang yang gede katanya diameternya berapa tadi ya 30 cm betul dan di dalamnya ada topping ada sosis-sosisnya di atasnya dong di atasnya terus ada ada keju ada kejunya tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk doa dulu bersama amin oh tapi sebelumnya gue bongkanya emang kameramen lo agak kalau ketip ya iya iya terima kasih kita berdoa semoga makanan ini berkah buatku dan juga berkah yang enak yuk yuk kita sikat coy kayak ini dong yuk dipotongin oh ini udah ya happy birthday to you wow udah gue mau ambil kayaknya agak banyak toppingnya ya iya kalau misalnya makan pizza itu biasanya gimana dari depan eh ujungnya ini lancip lancip ini gimana gak sih gimana gak tau iya iya coba kita makan barengnya sikat yuk enggak karena kalau ada yang gitu ada yang makannya begini gua biasanya makannya begini oh dilipet katanya itu begini tau oh aslinya memang lipat belum di gulung ini biar gampil yaudah yuk tapi kayaknya lo gak muat deh gak usah pi ini kayaknya gue doang yang muat coba coba ya sikat coy ya buat deh eh muat gue dia hmm 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 lebut banget tapi ya hmm hmm rotinya tuh lembut hmm hmm tuh potongnya tuh hmm 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 Tapi ya, bagian ininya, aduh Tapi ini lebut banget loh, rotinya lebut banget, gak keras Lektornya beda, yang ini sama yang tengah Kalo ini emang ada krancinya dikit gitu kan? Betul Ini penginnya memang lebut banget Ini kan agak lepas ya topinya Aduh, gue gak ngerti lagi Aduh Tuhan Ini terdapat jadi 8 potongan Bukan 6 potongan Ya kan, 8 kan? Ini kita mau makan ini juga ya Jadi yang ini kita akan alty dulu, atau kita pindah dulu Kita pindah juga guys Menu kedua kita, yaitu Yu dari Auschwale Mohon maaf ya guys, saya kan biasanya kalo makan nasi unu Tuh, kita tuh Ini sih agak lebih Ini ada saus Ini ada sausnya, ya kan? Tapi aku mau coba tanpa saus dulu ya Si kacoy Si kacoy Eh ampun Mampus Aduh langsung ilang dong Mampus gak dong Gila Crunch ya Betul Ini kan Ini kan Ininya tuh lembut Banget Tuh Uh ya ampun Mbak aku mau coba yang pake saus nih Ini ada cocokan sausnya Oke Terus dia ada Terus dia ada Sayurannya Betul, ada kentangnya Ada sayur Sayurannya apa aja? Ini ada jagung, ada wortel, ada buncisnya Tandar lah, cuma dipotong-potong Betul, ini gak capek ya Kalau daging kita makan sementingan Capek ya Ya kak Jatohnya kalau gelunduk aja Ini sayur asem ya Kedengeran gak sih Crunchy-nya nih Ini nya tuh masih Manis ya Crunchy-nya segitu ya Ini udah matong Tapi masih crunchy Hmm 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 Hehehe Hmm Aduh enak banget Gue cobain pake ini kan Tapi temen-temen Beneran ini Ini dagingnya gak bisa bohong Ini bener-bener Enak banget Ya kalau temen-temen mungkin ada yang Paham banget Wagyu ya Ya Tapi ini iju-nya doang yang dari Australia Dan memang dagingnya beda banget Tuh Lembut 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 Burih Ya gak sih Lembut Burih Lembut Burih Canci Canci Juicy 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 bener banget Hmm Naikin gajinya lah Dia udah dipotongin sih ya Jadi gak usah capek-capek Pake pisau lagi Hmm Hmm Tambahinnya Hmm Amok Air angin Hmm 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 Sebelum kita kenyang kita lanjut dulu nyicipin ke menu ketiga Hmm Hmm Menu ketiga adalah Menu ketiga sayap Kue Tiau Seafood Wah Nah ini aku nasi goreng India India Langsung aja kita bongkar Oke Ini Kue Tiaunya Ini Kue Tiaunya Ini Kue Tiaunya Ini ada udangnya Ya kan karena seafood Terus dia ada telurnya juga Ya kan Potongan ayam tuh Ada potongan ayam betul Ada sawinya juga Ada Ada Apa lagi dia Ada Kue Tiaunya gak sih Iya kalau Kue Tiaunya iya Hahaha Oke Aduh Potongan ayamnya banyak banget Udangnya banyak banget Penuh ya Ini tuh Tadi range harganya Rp12.000 sampai Rp20.000 Betul Kalau misalnya kalian yang Nyicipers yang makannya dikit Hmm Bisa buat berdua Betul Pesan aja satu Dimakan berdua Oke Penyak kamu, penyak kamu apa Penyak aku ya Nyicipers ini Nasi goreng Sudah pasti Sudah pasti Sudah pasti sudah nasi kalinya gitu Oke Oke Sikat coy Hmm Hmm Aku cobain nasi gorengnya ya Sikat coy Sikat coy Tung Kewain Kek kewain Kek kewain Kek kewain Kek kewain Kek kewain Kek kewain Ini gak bohong nih Kek kewain Kek kewain Ini rupa pautnya Hmm Ini tuh Gak pelit ya Betul Aromanya enak banget ya Cuma aromanya doang dimakan, ya ada cuman gak terlalu mampol nih Bumbunya Nah bumbunya tuh rasanya bener-bener nasi kari kan Ini nasi kari kan Ini nasi kari kan Bener-bener ini India kan rempah-rempah gitu ya Jadi kalo kita makan tuh kayak berasa Cobain buat yang gak dong Eh! Kajol kajol Ada Infektor Pijai Itu di depan ada Normang Karmaru Lu wajib cobain ini ya Apa namanya udangnya Sumpah Boleh gak ya ini pake? Apa dong? Namanya gue campur ya Iya namanya orang Indonesia kalo makan nasi pengennya pake lauk ya Jadi ini nasi gorengnya Kita kasih biuk Ini dari Australia Apakah nanti sahrukan akan ketemu kangeru Nah Tuh Cobanya ini ya Memutik ini sama ini Digabun juga makannya Cushion guys Walaupun ini sakit ini Tapi Tidak 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 Gabun enak banget ya Gue tuh bingung Eh Koknya ada buah garpu Hahaha Gak enak loh Enak banget ya Ini bener gak ngapain Ini enak ya Ini enak ya Ini enak ya Ini enak ya Oke Kita lanjut makan dulu kayu Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Alhamdulillah kenyang Kurang Pesen lagi Sabol dibungkus ya Hahaha Gila Pizzanya masih saat 2 Belum kita habisin Oke Temen-temen terima kasih banyak udah nonton Dan wajib kita bilang kalo ini Enak 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 Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah Tempat menu lagi yang wajib Ofik datengin dan cicipin Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik berikutnya Dan juga jangan lupa nonton video-video Ofik sebelumnya Karena disana banyak sekali tempat-tempat kuliner yang wajib kalian cicipin dan datengin Karena menjadi tempat inspirasi buat kita semua untuk jajan kuliner dan makan kuliner Oke Jangan lupa juga follow instagramnya Aila Saras Dan juga youtubenya di subscribe Aila Saras Nah itu dia Makasih Aila ya Makasih banget ya Udah diajak makan Udah seminggu di blok makan Kasih pesan-pesan dong buat gicipers Gicipers pokoknya setiap ada video baru Langsung harus buru-buru ditonton Buru-buru di like Buru-buru di komen Buru-buru langsung dicobain tempatnya Udah Karena kalo misalnya abis dicobain sama fix chip ini Pasti langsung penuh Kalo gak buru-buru keburu keabisan Hmm Ofik-ofik pamit dan juga Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kulineri Nusantara Muah 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 Nah buat kalian semua yang seneng kulineran Kenapa lagi kenal makan enak-enak-enak Langsung aja follow instagram ku Ofik-ofik Dan juga subscribe youtube-nya Ofik-ofik Dijamin kalian langsung ngiler Makanan-makanan Nusantara Pastinya Kita akan bahas konten-konten kuliner Nusantara Dan sebetul bisa kemanca negara Amin Makanya langsung aja subscribe like and comment Dan juga nyalain tombol loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik berikutnya Salam Kulineri Nusantara Amin Baik